Kabar terbaru dari insiden acara keagamaan di kota Hathras, negara bagian utar Pradesh, India Utara, 60 orang tewas pada Selasa 2 Juli 2024. Selain korban tewas, petugas medis Umes Tripathi juga menyebutkan lebih dari 150 orang dirawat di rumah sakit dan korban tewas masih bisa meningkat. Pejabat pemerintah Asis Kumar mengonfirmasi setidaknya 60 jenazah berada di kamar mayat kota tersebut. Menurut laporan media lokal, desak-desakan terjadi saat peserta bergegas pulang dari acara yang dihadiri pemimpin agama Polibaba dengan kepadatan pengunjung yang melebihi kapasitas lokasi. Sementara itu, polisi Rajesh Singh menilai kepadatan tersebut diduga menjadi faktor utamanya. Dalam laporan awal, menunjukkan lebih dari 15 ribu orang mendatangi acara tersebut, padahal kapasitas lokasi hanya cukup menampung sekitar 5 ribu orang. J.O.T., salah satu korban selamat atas insiden tersebut, mengatakan insiden terjadi tak lama setelah acara berakhir. Sementara salah satu saksi mata, Sakuntala Devi, mengatakan, orang-orang mulai berjatuhan satu demi satu dan mereka yang tertimpa tewas. J.O.T. Lokasi insiden itu terletak sekitar 350 km di barat daya ibu kota negara bagian Lucknow. Diketahui, insiden mematikan ini sering terjadi di acara keagamaan di India ketika kerumunan besar berkumpul di tempat-tempat kecil dengan sedikit pengamanan. Terima kasih telah menonton!